Hujan deras yang mengguyur kota Palembang selasa dini hari menyebabkan banjir beberapa kawasan di kota Palembang. Seperti yang terjadi seputaran Sungai Bendung, tepatnya di Lorong Melati di Kelurahan 20 D2. Hujan deras dengan durasi cukup lama yang mengguyur kota Palembang pada selasa dini hari menyebabkan banjir terjadi di beberapa kawasan di kota Palembang. Salah satunya yang terjadi di seputaran Lorong Melati, Kelurahan 20 Ilir D2. Ketua RT12 Diana mengatakan hujan yang mengguyur selama 2-3 jam yang menyebabkan banjir hingga memasuki rumah warga di seputaran Seki Bendung khususnya Lorong Melati dan Amalia. Untuk ketinggian air hampir mencapai pinggul orang dewasa. Bisa jelas kondisi banjir saat ini untuk darah kita? Alhamdulillah dikasih rezeki sama Allah ya. Dari tengah malam hujan kira-kira 2-3 jam hasilnya banjir masuk ke dalam rumah warga. Sekretaran Seki Bendung khususnya Lorong Melati dan Amalia di RT12, Kelurahan 20 Ilir D2. Jadi bu ini ketinggiannya setinggi apa bu? Kalau untuk orang dewasa, kalau tadi pagi mungkin sampai paha ya, sampai pinggul lah, pinggul orang dewasa. Salah satu warga Syawaludin berharap agar pemerintah melakukan pengelurukan sungai karena setiap kalinya terjadi hujan deras, Lorong Melati pasti akan tergenang air luapan Sungai Bendung. Pak harapannya untuk pemerintah, Pak, kan daerah kita ini sering terjadi banjir, Pak? Iya, saya mengatakan ini tuh gimana, mau dikirap lagi sungai itu apa gimana. Jadi, Pak, kalau hujan deras di sini biasanya banjir, Pak? Iya, setiap hujan besar deras pasti banjir. Banjirnya biasanya setinggi apa, Pak? Paling ini, ke dalam paling. Ilham Wayudi, Pau TV